Intro Kalau bapak ibu saudara saudari pernah mendengar atau melihat satu kata atau kalimat ya kan mandat budaya itu artinya apa sih? Ini loh artinya saudara ya mandat budaya yang dimaksud oleh Alkitab adalah yang akan kita baca dalam kejadian 1 ayat 27 sampai 28 Mari kita sorot dulu ayat ini sama-sama Kejadian pasal 1, pasal pertama ayat 27 sampai yang ke 28 dikatakan demikian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka Allah memberkati mereka dan Allah perfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, perkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi Ayat 27 dimulai dengan ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Imago Dei, menurut wajah Allah, menurut gambar dan rupa Allah Seperti ketika Anda melihat kepada cermin, apa yang Anda lihat di sana Bapak Ibu? Siapa yang Anda lihat di sana? Pantulan siapa? Pantulan diri sendiri, betul? Refleksi diri sendiri Ketika Allah melihat kita, ketika Allah menciptakan kita, maka dia sedang melihat dirinya sendiri Oleh karena itu setiap kita manusia, kita disebut sebagai Imago Dei atau gambaran Allah, wajah Allah Refleksi dari Allah sendiri Kita merefleksikan image Tuhan, saudara Manusia itu merefleksikan image Tuhan, ini rencana awal, desain awalnya seperti itu Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa Maka saya percaya ketika kita hidup di dunia ini Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, itulah mengapa Yesus perlu hadir Supaya manusia itu melihat Kristus Supaya manusia yang tidak sempurna, yang sudah jatuh ke dalam dosa ini Melihat gambaran yang sempurna, yaitu anak Allah sendiri, rupa Allah di dalam Kristus Supaya kita kembali kepada desain yang mula-mula Amen? Supaya kita kembali kepada rencana Allah yang semula Untuk kita melihat Imago Dei kita di dalam Kristus Ketika kita melihat Kristus, kita harus menjadikan Kristus sebagai kaca atau cermin kita, saudara Setiap hari dalam kehidupan kita Setiap hari terus berjalan sampai nanti kita disempurnakan Sampai kita mengalami yang namanya glorification Hidup manusia ini ada tiga fase yang dijalani Yang pertama itu justification Apa itu justification? Pembenaran Kapan pembenaran terjadi? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Amen, saudara Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita dijustifikasi, kita mengalami justification Kita dibenarkan Tapi kita kemudian masuk ke dalam fase yang kedua Yaitu ketika kita mengalami yang namanya sanctification Sanctification, progressive sanctification Kita disempurnakan Ya, dikuduskan Dari hari ke hari dalam kehidupan kita Masih bisa bersalah Masih bisa berbuat dosa Itulah kenapa kita perlu Yesus Yesus hadir di dunia ini untuk merefleksikan wajah Allah Kita lihat Yesus, kita lihat Oh iya aku masih lemah Kelemahanku masih banyak Aku lihat Yesus yang sempurna Aku harus belajar menjadi seperti Yesus dari hari ke hari Amen, saudara Itulah yang kita lakukan hari ini Terus menerus, terus menerus, terus menerus Sampai kapan? Sampai nanti Yesus datang kedua kali Atau kalau kita sudah menghadap dia terlebih dahulu Nanti kita akan dibangkitkan Kita akan dipakai yang namanya tubuh kebangkitan Atau tubuh kemuliaan Itu namanya fase yang ketiga yang terakhir Yaitu glorification, glorifikasi Catat itu baik-baik Justification, sanctification, glorification Glorifikasi kita dimuliakan Mengapa? Karena kita pakai tubuh yang tanpa noda dosa lagi Kita pakai tubuh kebangkitan Saudara Nah, karena kita merefleksikan image Tuhan Maka yang kita refleksikan Bukan hanya image atau wajah alam Maksudnya apa, saudara? Bukan hanya karakter-karakter ala saja Tapi juga lewat karakter itu Ada terselip yang namanya kreativitas Kreativitas ala Karena dia adalah sang creator Bukan? Betul kan? Saudara ya? Pencipta Dalam bahasa Inggris creator Creator Create Dan di dalam kata create itu kemudian kita muncullah kata creativity Kreativitas Jadi manusia itu kreatif di dalam bidangnya masing-masing Mengapa? Karena memang ada image ala Ada neshamah Ada karakter ala Ada roh ala yang dihembuskan Di setiap diri manusia Semua kita Kalau anda merasa diri anda Aku ini bukan orang kreatif Kadang-kadang pikiran kita terlalu sempit Kita hanya mengasumsikan kreatif itu Hanya berhubungan dengan seni mungkin, saudara Dengan main musik Dengan nari Dengan dance Dengan hanya sesuatu yang sifatnya Kesenian yang bisa kita lihat Di depan saja Kreativitas Art Creativity Itu bukan hanya ada dalam bidang seni Tapi setiap kita Di dalam bidang kita masing-masing Kemana Tuhan memanggil kita Dalam bidang yang kita kerjakan hari ini Sesuai dengan panggilan Tuhan Atas setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Kita bisa menjadi orang yang kreatif Karena dialah sang kreator Sang kreator yang menciptakan kita semuanya Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Ya Ibu rumah tangga Bisa Ibu rumah tangga yang kreatif Halo Amin Saudara Sudara ada seorang ibu rumah tangga Ya Yang kreatif Dia bisa masak Ya Kebetulan orangnya suka masak Itu talenta loh yang Tuhan berikan Saudara Halo Betul Ya kan Ada orang yang diberikan dalam-dalam karunnya Pertama dia cuma masak untuk keluarganya saja Ya Keluarganya saja Kemudian ketika dia Ya kan Tiba-tiba 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 Nah ini Saudara Roh Kudus itu selalu bekerja dengan Dengan memberikan inspirasi Memberikan Memberikan sebuah Apa namanya Inspiration Karena dia adalah Allah yang kreatif Amin Dan Tuhan mau kita untuk jadi anak-anak yang Anak-anak Tuhan yang kreatif Pada bidangnya masing-masing Jadi kemudian bisa-bisa mikir Iya ya Kenapa ya Ah bikin klip kecil-kecilan Ah Ya kan Dia pasang handphonenya Saudara Ya kan Ketika dia masak Dia ngomong Oke Sekarang mungkin sudah banyak Anda temui di Dimana-mana Ya Video-video semacam itu Ya di media sosial Betul Saya mau cerita salah satu saja Ya Dia mulai masak disini dia cerita Ya kan Ya bumbunya Ya kan Ingrediencenya Ya Seperempat kilo Ya kan Saudara apa gitu kan Ya Dua 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 sendok makan Oli bekas gitu kan Saudara ya mungkin ya 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 Satu sendok makan margarin apa Dan dia Coba ngomong dengan Dia coba kreatif Dia coba Kasih senyum Dia coba pakai pakaian yang lebih bagus lah Sedikit ya sambil masak Ya Pakai celemek gitu Jadi supaya lebih menarik Dia kemudian apa namanya Ngomong dengan lebih Itu saudara Ya kan Dia posting satu Kemudian Kemudian Kok tambah Nah bertambah Bertambah Ya kan Kemudian dia mulai mikir Dia mulai klasifikasikan masakan-masakannya Ya kan Ini masakan yang Sesuai dengan talenta Betul saudara Talenta Ya Kalau ini Chinese food Kalau ini yang Japanese food Kalau ini Kalau ini yang Asian food Ya Selain Japanese dan Chinese food Ini dan kalau ini Western dan macem-macem Ya Kemudian Dia jadikan terus Dia posting aja itu di media sosial dia Dan kemudian Itu sudah jadi satu serial Tanpa sadar Ya Ada banyak kategori-kategori Di sana Kemudian Tiba-tiba Tidak ada angin Tidak ada hujan Dia dihubungi oleh salah satu produser TV Yang khusus masak-masak Saudara Ya kan Kecil-kecilan Ya Masak Dia ditawarin Untuk apa Untuk Untuk masuk ke Untuk masuk ngisi sebuah acara Acaranya dia itu loh Tapi dibuat Di airkan ke TV Saudara Tidak lagi lewat media sosial Diambil itu Ya kan Diambil itu Diambil itu Saudara Ya kan kesempatan Ya Sesuai dengan Dengan-dengan talentanya Lama-kelama Lama-lama Kelamaan Ya TV yang lebih besar Mulai tertarik Untuk mengadopsi acara itu Dan kemudian Saudara Hari ini Dia telah menjadi Salah satu Celebrity Apa namanya Chef Apa Chef Celebrity Ya kan Chef Celebrity Padahal cuma ibu-ibu Biasa loh Yang suka masak Buat anak-anak dan keluarganya Bermula dari hal kecil Kreativitas Sesuatu yang besar Dan kemudian Kemudian hari ini Menjadi salah satu Celebrity Chef Saudara Lihat Bahwa Tuhan Memberikan kita Kreativitas Dan kreativitas itu Tidak peduli Anda dari mana Ya Ah Orang seperti itu kan Ya Kalau dia dari Jakarta Bisa lah pak Ya kan Ya Kalau di Jakarta kan Semuanya ada Akses ada disana sini Ah Kalau kita di Di kota Surabaya Kalau kita di daerah Di desa Yang mana bisa Wah ya Kan minim akses Apa semuanya Saudara hari ini Dunia itu sudah tanpa akses Ah sorry Dunia sudah tanpa border Tanpa akses itu kemana-mana Halo Halo Betul saudara Akses sudah kemana-mana Saudara tidak perlu jadi orang Jakarta dulu Baru bisa Enggak Yang menang Amerikan Gotelen kemarin Wong Ngayuk Yogyokarto Bantul Deso Halo Saudara Putri Ariyani itu Dia orang Bantul Saudara Tengok Bantul Kami pernah tinggal di Jogja You know Bantul Saudara Bantul Is Neso Di Bantul Cuma terkenal satu Parang Tritis Ya kan Saudara Tempatnya Depok Itu tempat ikan-ikan Dan Sate Klata Itu aja Saudara Ya kan Saudara hari ini Dunia kita semakin terglobal Dunia kita semakin Terkoneksi Satu dengan yang lainnya Tidak ada batasan lagi jarak dan semuanya Saya percaya bahwa kita yang diciptakan oleh Allah Tuhan akan memberikan kita membangkitkan kreativitas-kreativitas yang ada di dalam kehidupan kita Kita harus mulai belajar berdoa untuk kita peka untuk melihatnya Amin Bapak Ibu Ya Saudara Karena Tuhan menciptakan kita Ayat 27 dimulai dengan kalimat bahwa dia menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa Allah Diciptakannya mereka Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Nah ayat 28 Allah memberkati mereka Dan berfirman kepada mereka Ya Allah berfirman memberikan mandat budaya kepada manusia itu saudara Kepada kita hari ini Dan ini adalah mandat untuk kita lakukan Di dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat apapun kita Siapapun kita hari ini Apapun yang kita kerjakan hari ini Sekalipun kita mungkin masih kuliah Itu juga kita pegang mandat budaya itu Apa yang Tuhan katakan? Bahwa manusia diberikan tugas untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah Oke 8 miliar hari ini Sudah resmi penduduk dunia Dan diperkirakan 2045-50 bisa sampai 12-13 miliar manusia Ya Sudara Bukan hanya beranak cucu Tapi Ada lagi tugas yang lain Tugas yang lain adalah Penuhilah bumi Dan taklukkanlah Penuhilah dan taklukkanlah Ini adalah dua tugas yang Tuhan berikan kepada kita Beranak cucu dan bertambah banyak Itu artinya apa saudara? Beranak cucu dan bertambah banyak Itu artinya Tuhan mau kita untuk membangun dunia sosial kita Ya Bahwa keturunanmu Akan menjadi berkat bagi banyak bangsa Bukankah itu janji Tuhan bagi Abraham? Betul? Siapa keturunan Abraham saudara? Kita semuanya adalah keturunan dari Bapak Abraham Betul? Ya Anak Abraham itu nanti Salah satu jalurnya Saudara adalah Orang-orang yang menurunkan bangsa Asia Termasuk kita hari ini Ya Semua kita ini Adalah anak-anak Bapak Abraham Hingga kemudian ada Dulu-dulu Sekarang mungkin gak tau masih dinyanyikan gak ya Dulu ada lagu sekolah minggu Ya Yang digatakan apa Bapak Abraham mempunyai Ya Banyak sekali Anak-anak Kuanaknya dan kau juga Betul saudara? Ya Kalau dulu anak-anak sering memplesetkan lagu itu Dibuat lucu-lucuan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali ternak-ternak katanya Ku ternaknya dan kau juga Katanya begitu Anak-anak kecil itu aneh-aneh ya Anaknya Ya Kita ini anak-anak Tuhan ya Kita ini juga anak-anak Abraham Sudara tugas kita Di dalam konteks beranak cucu dan pertama banyaknya Itu bukan hanya untuk menikah kemudian punya anak dan semuanya Tapi itu membangun dunia sosial Membangun dunia ini Membangun dunia dengan apa yang ada pada kita Dengan talenta Dengan semua kepercayaan Yang Tuhan berikan kepada kita Masing-masing setiap orang berbeda Amin Membangun dunia sosial Membangun keluarga Yes Itu sudah natural Itu sudah biological Sudah biologis Ya Tapi Tuhan juga mau untuk kita Bukan cuma membangun keluarga Tetapi juga membangun gereja Halo Anda bisa membangun gereja Dengan talenta Yang Anda juga miliki Yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing Amin Ya Bangun saudara Oleh karena itu kenapa dari waktu ke waktu Kita punya servolusi Nanti bulan Agustus ada servo lagi Bapak Ibu Saudara-saudari Mari kita melayani Tuhan bersama-sama Ya Sesuai dengan talenta Bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita Kepada Anda masing-masing Percayalah Kalau Anda Anda mungkin punya banyak bakat Tapi mungkin terpendam Hari ini Tahunnya cuma satu Gak apa-apa mulai dari satu dulu itu aja Nanti akan muncul yang lain dengan jalannya waktu Mari kita bangun gereja Kenapa saudara-saudara Karena itu juga adalah tanggung jawab kita Untuk beranak cucu adalah juga untuk membangun Dunia sosial kita Amen Ya Bukan cuma keluarga Yang biological Tapi juga gereja Mari setiap kita membangun gereja Tuhan Tapi gak cukup Gak cukup cuma kita membangun gereja Saudara Saudara Kita juga harus membangun yang namanya kota kita Membangun kota Dimana kita ditempatkan Membangun dengan apa? Dengan your creativity Dengan kreativitas Dengan karya Yang bisa saudara lakukan Membangun kota ini Sekalipun kecil Tapi mari kita terus berkontribusi Dengan apa yang ada Dengan kemampuan kita Dengan karya kita Amen saudara Jangan pandang remeh Apa yang Tuhan percayakan kepada anda hari ini Ah aku cuma buat Usaha bakery kecil-kecilan Gak setiap orang bisa buat bakery Halo? Halo? Gak setiap orang bisa buat roti Gak setiap orang bisa masak Contoh Aku cuma buka depot kecil-kecilan Gak semua orang bisa punya talenta seperti itu Gak semua orang bisa Saudara You don't know Kapan waktunya ketika kairos Tuhan itu datang dalam hidup saudara Saya pernah cerita bukan seorang ibu yang Di Palembang itu yang pinter Yang setiap orang Setiap rumah tangga di kota Palembang itu Pasti bisa bikin MP-MP Saudara mau datang ke Mau bertamu ke setiap rumah Di Palembang sana Saudara akan disugui MP-MP Dan rasanya itu Enak-enak saudara Satu rumah dan rumah yang lain itu Gak bisa dibandingkan Seperti yang enaknya KB Bermula dari kecil Hal yang kecil saudara Bermula dari hal kecil Seperti tiba-tiba Ketika Asian Games Atau apa ya kemarin Asian Games atau apa ya Atau si games yang di Palembang itu Berapa tahun yang lalu Tiba-tiba Ya kan sebulan sebelum acara itu selesai Yang tadinya cuma buat berapa Berapa belas Atau berapa puluh biji Kemudian panitia telepon kepada ibu Dan berkata Saya minta Sanggup gak Kami minta disediakan Setiap hari Per hari seribu biji Bayangkan saudara Itu Dua minggu Terus kurang lebih Hampir sebulan ya Acara si games itu ya Setiap hari seribu biji Kalikan 30 hari Saya hitung dewi Berapa omset dan cuannya Halo Bermula dari kecil Jangan remehkan apa yang kecil Yang ada padamu hari ini Jangan remehkan talenta Ibu-ibu Bapak-bapak Yang ada padamu hari ini Sekecil apapun itu Jangan anggap remeh Karena Tuhan tidak pernah pandang remeh itu Kalau Tuhan yang beri Berarti Tuhan punya maksud dan tujuan Halo Amen Bukan hanya untuk sebagai sumber penghidupanmu Tapi dari itu Bisa berkembang ke arah-arah yang lain Yang lebih besar daripada itu saudara Halo Jangan remehkan Jangan remehkan Jangan remehkan Itu akan menuntun saudara Kepada hal-hal yang lebih besar Untuk masa depan Di masa depan saudara Apa yang kau bisa hari ini Gunakan itu Ya Your creativity Karena Tuhan yang kasih untuk saudara Membangun kota juga Aku ini bisnis cuma kecil-kecilan No problem Kerjakan Dengan serius Kerjakan dengan sungguh-sungguh Aku cuma bisanya ini Ya Bisanya bongkar pasang Bisa bongkar gak bisa pasang Gitu kan saudara Itu juga Tuhan bisa pakai itu saudara Oke Apapun yang ada pada anda hari ini Sekaripun hari ini masih untuk Hanya sekedar untuk menyambung kehidupan No problem Setia dengan itu Akan ada waktunya nanti Akan ada waktunya nanti Kesempatan-kesempatan yang lebih besar Akan terbuka Di dalam kehidupan saudara Mari kita membangun kota Dimana Tuhan tempatkan untuk kita hari ini Yang kuliah Mungkin kau ada di Surabaya Hanya 4 tahun Lakukan yang terbaik Untuk membangun 4 tahun ini Tidak peduli nanti Saudara mau ditempatkan Tuhan dimana Mungkin setelah 4 tahun selesai kuliah Mungkin kau Tuhan akan tempatkan di kota yang lain Bangun di sana Atau mungkin kau tetap ada di Surabaya kan Kau dapat kerja di sini Atau kau bangun usaha di sini Tetap kerjakan Apa yang ada padamu Apa yang ada padamu Aku bisa make up Sekarang kan mua-mua kan banyak Muah kan begitu Make up artis maksudnya Banyak sekarang yang bisa make up Dimana-mana orang Surabaya bilang Telecean Males ah Jangan Jangan males Kerjakan Tapi kan semua sudah bisa begitu Semua sudah telecean Yang namanya muah Iya saya tahu Tapi tetap Kerjakan apa yang ada padamu Kembangkan yang apa Ada Ada padamu Jangan Jangan coba Jangan coba Masuk ke dalam dunia yang Dimana engkau tidak diurapi di dalamnya Tuhan tidak panggil kau di dalamnya Hancur lebur Halo Setia saja dulu Kerjakan dulu Dan lihatlah nanti bagaimana Tangan Tuhan akan mengatur Di depan nanti Tiba-tiba ada kesempatan Kesempatan Ada kairos Kairos yang Tuhan akan Tiba-tiba saja You don't know You don't know when You don't know what You don't know how We don't know Setia saja dengan apa yang ada padamu Yang kecil yang ada padamu hari ini Karena itu engkau sedang berkontribusi Untuk Tuhan bagi kota ini Amen Saudara Seorang ibu Muah Ya kan Saudara Yang muah-muah tadi loh Tapi alirannya Muah ternyata ada alirannya juga Ada alirannya yang ini Ini alirannya Bukan aliran yang Aliran yang modern ini Dia hanya prias biasa Prias kampung Saudara Prias kampung yang di Solo itu Seorang ibu Saudara Prias Apa namanya Wisuda Mantan Jawa Dan semuanya Prias kampung Semuanya Dia setia dengan itu Mau bilang kalah gak Sama yang lain Oh jelas kalah Betul Yang muda-muda Banyak yang lebih hebat Betul Saudara Tapi dia setia itu Dengan itu saja Setia dengan itu saja Ya kan Dia punya pelanggan tetap Dia baik dengan pelanggannya Dia jaga semuanya Saudara Kok gak nyana Saudara Tiba-tiba salah satu pelanggannya Suaminya terpilih Jadi wali kota Solo Waduh Makeupnya tetap di ibu ini Saudara Sudah langganan Halo Kok sudah langganan Ya sudah Males untuk coba-coba yang lain Tiba-tiba Langganannya ini Kok ya jadi Apa namanya Jadi gubernur Jakarta Saudara Ya kan suaminya Eh tiba-tiba Langganannya suaminya Jadi presiden Indonesia Ibu ini ketularan berkat Dari prias kampung Solo Jadi prias di istana Halo 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 You don't know Saudara tidak tahu Di depan itu bagaimana nanti Siapa tahu jalan berkat Siapa tahu jalan berkat di depan itu Akan datang Lewat orang-orang yang ada di sekitar Saudara Yang saudara tidak tahu siapa Tapi selama engkau lakukan yang terbaik Engkau lakukan dengan baik Engkau memperlakukan orang dengan baik Memperlakukan customer Saudara dengan hormat Dengan baik Membangun hubungan baik Namamu dikenal Namamu baik Jalan keberuntungan akan datang Dalam hidup saudara Halo Banyak perancang hebat Banyak mua-mua yang lebih hebat Tapi ibu negara Tetap milih Muanya kampung tadi Saudara Dari kampung menuju ke istana Halo You don't know jalan kebentuk Saudara tidak tahu Jalan keberuntungan saudara Akan ada di mana Kalau sehari ini Belum apa-apa Sudah males Sudah banyak Males Sudah banyak yang lebih hebat Itu berarti mentalitas-mentalitas kalah Kalah sebelum berperang Mana bisa Tuhan memberkati Mana bisa Tuhan buka jalan Kalau mentalitasnya sudah Di awal saja kalah Amen saudara Amen Males aku Banyak yang lebih pinter daripada aku Males saya Jadi orang males saja Silahkan itu pilihan You don't know keberuntungan itu di mana Amen saudara Saudara tidak tahu Jalan keberuntungan di mana Saudara tidak tahu Setia dengan apa yang ada Padamu hari ini Bangun Keluarga Bangun gereja Bangun kota Dengan apa yang ada pada saudara Amen Bangun pemerintahan kita Orang-orang yang terpanggil Di pemerintahan Orang-orang yang kerja Di pemerintahan Bangun Kerajaan Allah Di dalam pemerintahan itu Bangun Bangun Dengan Yang terbaik Di sana Sekalipun tantangannya banyak Mafianya banyak Ininya banyak Itunya Yes Itulah mengapa kita ada di dalam Kalau anda terpanggil di dalam sana Garamilah Dan Terangilah Dunia Itu tugas kita Amen saudara Dunia hukum Dan sebagainya Ya Dunia hukum Dan sebagainya Saudara Dunia kita ini perlu loh Kita ini perlu Orang-orang yang ada di sana Orang-orang Anak-anak Tuhan Yang dipanggil Dalam dunia Ya Yang terpanggil Dan dipanggil Tuhan Dalam dunia pemerintahan Hukum dan sebagainya Untuk menegakkan Terang krisis Di Di dalam sana Salah satu jemaat kita Yang ada di Jempakah Seorang pengacara Datang Pada waktu pertemuan Datang Dan kemudian Saya telepon saudara Saya telepon kepada beliau Dan saya ngomong kepada Bapak ini Ya Bapak sebagai profesional Lawyer You do your job Saudara Bapak Lakukan yang terbaik Ya Sesuai dengan Panggilan profesi Lakukan yang Seprofesional mungkin Lakukan yang Seprofesional mungkin Sekalipun mungkin Di kanan kiri Ada ini Ada itu Ada tawaran Tawaran itu Ya Bapak sendiri tahu Saya ngomong terus terang Dengan dia Bapak sendiri tahu Bagaimana Dalam dunia hukum kita ini Benar jadi salah Salah jadi benar Di sana Integritasmu Diuji Jadilah Terang dunia Di dalam dunia Hukum Di mana engkau Tuhan 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 panggil Bapak Ada di sana Amen Bapak ibu Dimanapun kita berada Beranak cucu Bertambah banyak Artinya kita Membangun dunia kita Membangun dunia sosial kita Membangun dengan apa yang ada Pada kita hari ini Setia dengan apa yang kecil Allah akan memberikan perkara-perkara Yang jauh lebih besar Amen Saudara Tuhan akan membangun perkara yang lebih besar Taklukanlah Allah memberkati mereka Selain beranak cucu Kemudian apa saudara Penuhilah Dan Taklukanlah Penuhilah bumi Taklukanlah Apa artinya saudara Apa arti kata taklukanlah Banyak orang salah persepsi disini Oh taklukan itu berarti Ini ya orang ya Kita harus menaklukan Dengan power Teruk sebanyak-banyaknya Cari cuan sebanyak-banyaknya Gak peduli Rusak lingkungan Ya kan Kita main Main licik Ya kan Ini dan Semua Pokoknya Hasilkan Pokoknya Profit aja Profit motif saja Gak peduli yang lain Ini mau rusak sembarang Ya kan Limba buang sembarangan Ya kan Pernah lihat berita saudara Ya Satu peternakan babi besar Begitu ya saudara Babinya mati Dibuang aja di sungai Begitu Wah Saudara Apakah itu arti kata taklukan Tidak Kalau kita lihat lebih dalam Arti kata taklukan itu artinya apa Manfaatkan dan lestarikan Itu maksudnya saudara Bukan cuma taklukanlah Tapi juga berkuasa Berkuasa itu bukan merusak Berkuasa seikan-ikan Burung di udara Segala binatang melata di bumi Manfaatkan Tapi juga lestarikan 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 Saudara Kita ini sedang mengalami Sebuah dunia Suatu Kondisi dunia Yang kita semua alami Di dunia ini Semakin hari Semakin Hebat dan luar biasa Kekacauannya Betul Sebentar hujan Sebentar Panas Saya mau tanya kepada saudara Siapa yang merasa Bahwa panasnya Surabaya Itu lebih hebat Daripada 10-15 tahun yang lalu Angkat tangan Saudara Betul Ya Sehingga hari ini Kita harus pakai sunblock Betul Kita harus pakai ini Dan pakai itu Kalau keluar tanpa Semua perlindungan Dijamin Saudara Ya Dijamin aja Kenapa Itulah karena Kerusakan lingkungan Saudara mungkin Mas Tapi dampaknya Kita rasakan Hari ini Betul Dampaknya Keparahannya Kita rasakan Hari ini Ini adalah sebuah hal Yang tidak pernah Dibahas di dalam Gereja Gereja tidak pernah Bahas soal lingkungan Hidup Soal lingkungan Oh itu biologi pak Itu pelajaran Anak sekolah Tidak saudara Itu pelajaran Alkitab Karena kita tidak Peduli dengan itu Ya Karena kita tidak Peduli dengan itu Dan kita Tidak merasa Bahwa itu adalah Panggilan Alkitab Maka Kita hanya Memanfaatkan Mengeruk Habis-habisan Merusak semuanya Yang penting Cuan Tidak saudara Tuhan Panggil kita juga Untuk melestarikan Melestarikan Semua Apa yang ada Bada kita Hari ini Melestarikan Bumi kita Lingkungan kita Isu-isu ini jarang Dibahas di gereja Saudara Kesadaran kita Tentang itu Itu jarang Tapi ini penting Kita merasakan itu Kita mengalami itu Hari ini Dampaknya Hujan yang luar biasa Sebentar panas Hujan panas Hujan panas Kita jadi sakit Ada flu Ada semuanya Dan sudah pikir Pandemi Yang barusan kita lewati Pandemi Covid-19 Dan semuanya itu Saudara Itu adalah Akibat Itu akibat dari Kerusakan lingkungan Halo Akibat dari In balance system Ekosistem yang Tidak berimbang Di lingkungan Saudara Rusak Muncul penyakit Muncul ini Dan muncul itu Akhirnya kita semua Jadi korban Betul? Iya Kita semua jadi korban Bukan saudara Mungkin beberapa dari kita Harus kehilangan Orang-orang yang kita kasihi Karena penyakit itu Dari mana muncul Saudara Itulah akibat Dari kejatuhan manusia Kedalam dosa Lingkungan jadi rusak Dan Tuhan panggil kita Menaklukkan Memanfaatkan Melestarikan Dengan berbagai macam Hal yang harus kita Perbuat Saudara Ya Kita harus Membangun Peradaban ini Memciptakan budaya Sebagai rekan Sang kreator Yang pencipta itu Membangun Peradaban kita Kita harus membangun Bumi kita Dunia kita ini Dengan sungguh-sungguh Dengan karya Apa yang ada padamu Dengan karya Yang ada Pada saudara Dengan Dengan kepercayaan Kepercayaan Tuhan berikan Untuk saudara Amin Mungkin terlalu jauh Dari kita Tidak Itu dekat dengan kita Kita bisa lakukan itu kok Kita bisa lakukan itu Tahu gak saudara Ada sebuah kampung Yang mendapat Penghargaan dari CNN Mendapat Penghargaan Internasional Dari CNN Kampung Bayangkan saudara Ada satu kampung Dimana kemudian Warga dan RT Terutama Menggerakkan warga Untuk menghijaukan Kampung itu Masuk kampung itu Uh Senang saudara Kenapa Hijau Lestari Begitu ya Ya dingin Dibuat bagus Hari ini ada Pak RT Enggak disini Ya kan Kalau ada Pak RT Pak RW Ya Anda harus jadi Faktor pembeda Untuk masyarakat Anda Wah saudara Dibuat bagus Kemudian Eh jadi potensi Wisata Dibuat wisata Saudara Wisata kampung Ada pendapatan Ada pemasukan Untuk kemudian Dikembalikan lagi Untuk kampung itu Jadi luar biasa Akhirnya dapat Penghargaan Saudara Itu hal kecil mungkin Tapi itu berbicara sesuatu Halo Berbicara sesuatu Kenapa kita Tidak memikirkan hal itu Kenapa kita Kalau itu ada pada kita hari ini Saudara Kita bisa buat sesuatu yang Sesuatu yang kecil Tapi itu berharga Untuk banyak orang Amen Ya Sesuatu yang kecil Tapi berharga Buat banyak orang Anda mungkin punya usaha Kecil-kecilan di rumah Kenapa tidak Kau panggil Tetanggamu yang berkekurangan Kanan-kiri Untuk membantu Jadi karyawan Saudara Ya kan Kecil-kecilan Memberkati mereka Ya Tuhan Terus Akan jadi besar Akan jadi terus berkembang Berkembang Itu memberkati namanya Amen Saudara Memberkati namanya Saudara Seorang Saya akan khotbahkan Tentang wanita ini Nanti minggu depan Di cempaka Saudara Tahun 2019 Bulan 2019 Bulan Agustus Ada seorang wanita Indonesia Ya Seorang Indonesia Saudara Seorang pakar Dalam bidang Mikro Sorry Apa Bioteknologi Saudara Yang ada di Yang ada di Melbourne Karena dia sudah kerja disana Dan hari itu dia disuruh Pindah oleh Pimpinannya Karena kamu sudah kuasai Semua hal disini Kamu sudah waktunya Untuk cari tantangan baru Saudara Ya kan Dia pindah ke salah Akhirnya dia melamar Ke salah satu Laboratorium Untuk Bioteknologi Yang mempelajari Virus-virus Yang ada di dunia ini Saudara Dan mencari Apa namanya Untuk mencari Mencari Vaksin Bagi penyembuhan Bagi virus-virus Yang berbahaya di dunia ini Ya Dan itu ada di Oxford Di Inggris Dia lamar disana Dia akhirnya diterima Agustus dia terbang Kesana Saudara Awalnya Itu Awalnya Proyeknya awalnya Adalah untuk Mencari virus Mencari virus Mencari vaksin Bagi virus yang Ebola You know Ebola Itu paling Itu paling berbahaya Di Afrika Saudara Tapi siapa tahu Jalan Tuhan itu Aneh ya Orang kalau setia Dengan 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 anunya Dengan talenta Yang dia berikan Diberikan kepada dia Eh kita gak tahu loh Jalan keberuntungan itu Bagaimana Dalam hidup kita Siapa yang tahu 2020 awal COVID-19 Meledak di dunia Betul Ya Langsung institut itu Dikejar oleh waktu Diminta oleh pemerintah Dari kerajaan Inggris Pemerintah Inggris Untuk fokus Kepada COVID-19 Dan tinggalkan Semua dulu virus yang lain Cari vaksin Bekerja cepat Dengan waktu Karena ini Taruhannya nyawa Banyak orang Untuk Membuat virus Membuat vaksin Untuk virus COVID-19 Yang tidak ada teorinya Sebelumnya Bayangkan Sudara Ya Dan tim Dari Institut ini Sudara Bekerja dengan Sangat keras Dan salah satunya Adalah yang dari Indonesia ini Sudara Dan dia diminta Bekerja Dengan sangat keras Karena dia punya Satu bidang yang Satu bidang yang Tidak dikuasai oleh Tim yang lainnya Sudara Singkat kata Bekerjanya luar biasa Sudara Sampai 18 jam Kadang di lab Sudara Untuk mati-matian Untuk harus Harus Menghasilkan Vaksin Untuk Menyelamatkan Banyak Singkat kata Vaksinnya bisa Diproduksi Vaksinnya bisa Sudah jadi Tapi mereka Tidak punya Mereka tidak punya Teknologi Bagaimana Untuk Supaya Memperbanyak Vaksin ini Supaya Nanti Apa namanya Perusahaan Dari Dari Perusahaan bisa Memperbanyak Itu butuh Satu teknologi Dan itu belum ada Dan Kebetulan Sudara Teknologi ini Adalah Kespesialisasi Dari wanita Indonesia ini Dan dia Diberintah Bekerja mati-matian Ini taruhannya Nyawa soalnya Dia sampai Nangis-nangis Dan dia Dalam kesaksian Dia ngomong Tuhan Kenapa kok aku Kenapa kok aku Ya kan aku Sudah mati-matian Disini Pengen menyerah Sudara Pengen menyerah Tapi Dari waktu Menyerah itulah Ya Ada kekuatan yang baru Ada inspirasi yang baru Dengan teknologi yang Sesuai dengan ilmunya Sudara Ya Akhirnya dia menemukan Cara Untuk memproduksi Vaksin ini Sudara Dengan cepat Dan bisa diproduksi Masal Sudara Hari itu Enam orang ini Salah satunya Wanita Indonesia ini Diberikan hak patent Penemu Dari vaksin yang namanya Astra Seneca Siapa yang disuntik Astra Seneca kemarin Kalau sudah disuntik Astra Seneca Itu adalah karya Salah satunya Seorang wanita Indonesia Dan dia dapat Penghargaan Sudara Dia dikenal Sebagai salah satu Penemu Vaksin Covid-19 Namanya Harum Dipanggil Di sana Sini Dapat penghargaan Dari bank negara Masih muda 34 tahun Saya hubungi dia Karena saya minta izin Untuk cerita Tentang dia Dan Putar video klipnya Minggu depan Di Jepaka Dan dia ngomong Thank you Boleh Puji Tuhan Ya kan Luar biasa ya Anak Tuhan Sudara Dipakai Tuhan Untuk sesuai dengan Bidang masing-masing Hari ini Jangan pandang remeh Apa yang ada pada Saudara Karena kalau Tuhan Bekerja Alah Sang kreator Yang kreatif itu Akan memberikan Kreatifitasnya Kepada saudara Pada bidang Anda Masing-masing Dan itu akan Jadi berkat Bagi dunia ini Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita Sampai jumpa